Pemerintah Kabupaten Sarulangun menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jambi. Penyerahan ini dilakukan oleh Wakil Bupati Sarulangun Haji Hilalatil Badri yang didampingi oleh Ketua DPRD Sarulangun Tontawi Jauhari pada Jumat pagi. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Hilalatil mengatakan kali ini merupakan keenam kalinya pemerintah Kabupaten Sarulangun mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sarulangun. Dimana tahun ini juga merupakan akhir masa jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarulangun dirinya juga mengucapkan rasa syukur atas dirahinya predikat WTP tersebut. Diketahui WTP tersebut pertama kali dirahir pada tahun 2017 hingga tahun 2022 ini secara berturut-turut. Diketahui WTP yang 6 kali, akhir masa jabatan kabupaten, Alhamdulillah Pak ya. Dengan WTP ini tentu kami merasa sangat bersyukur. Dalam awal kami di Hati 2017 akan meraih WTP pertama dan pada akhir masa jabatan kami juga menerima WTP yang 6 kali. Tentu dalam masyarakat kami banyak hal-hal yang masih yang turun disukur matang. Jadi seperti yang kami sampaikan, ada dikaitan sama aset, aset yang berat, aset yang berat, aset yang berat, yang masih belum berat, apa yang belum diperlukan. Sementara itu, Ketua DPRD Sarulangun Tanto Wijauhari mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur dapat mempertahankan opini predikat WTP yang ke-6 kalinya ini. Dirinya juga mengatakan catatan-catatan yang diberikan dari BPK perwakilan Jambi terkait laporan keuangan pemerintah Sarulangun ini. Kedepannya akan dijadikan bahan evaluasi agar dapat lebih baik lagi. Kami akan melakukan syukur menerima kuasa di mana kami bisa mempertahankan opini WTP, wajah pemerintah, dan 6 kalinya. Dan tentu memang tidak lukut dari catatan-catatan yang diremerasakan oleh BPK perwakilan Jambi. Ancatan-ancatatan ini, inilah mungkin menjadi tugas kami sesuai dengan potensi masing-masing yang kami tidak lanjutkan nanti. Nah, jadi catatan-catatan ini sehingga ada bergerak, bergerak dan tentu-tentu tersebut akan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah, setelah dikembalikan ke pemerintah daerah. Mungkin acar kami tidak lanjutkan baik melalui WTP maupun ke laporan ke BPK perwakilan Jambi. Lelis Carlina, JAK TV, melaporkan.